Hai guys, kembali lagi di channel F-Aome Studio Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua teman-teman pengguna Aksimetri DE atau Dual Engine ya Aksimetri yang menggunakan Unreal Engine Semenjak Unreal Engine 5 dilaunch ya oleh Epic Games secara official Banyak teman-teman yang nanya, apakah nantinya Aksimetri bisa digunakan dengan Unreal Engine 5? Gue udah sempet jawab, ya karena gue udah sempet nge-mail mereka Gue nanya juga, gue penasaran juga sama seperti teman-teman Dan mereka udah bilang, yes kita sedang berusaha secepatnya Meng-upgrade Aksimetri DE agar bisa digunakan dengan Unreal Engine 5 Dan it's done, ya kemarin gue udah dapet email Dan sekarang kita sudah bisa nge-request Ya kalau teman-teman mau nge-request beta versionnya bisa Tinggal email ke sales at aksimetri.com Nanti mereka akan mengirim key-nya Ini adalah beta version ya, jadi masih hanya untuk testing saja Dan license-nya valid kalau nggak salah hanya untuk 4 bulan ke depan Tapi ini ada license yang broadcast ya Jadi tidak ada limitasi, bener-bener bisa diobrak-abrik Di testing dengan Unreal Engine 5 Gue udah download, gue udah nginstall, tapi gue belum nyoba So buat teman-teman yang penasaran, yang pengen ikutan ngintip nih Aksimetri menggunakan Unreal Engine 5 ya Bisa menggunakan Lumen, bisa menggunakan Nanite dan sebagainya Yuk, antengin aja terus video ini Oke teman-teman bisa lihat di desktop gue Di sini sudah terlihat ada Aksimetri UE5 Beta Dan ada Unreal Editor for Aksimetri Yang pastinya ini untuk UE5 Beta juga Dan bisa dilihat di atasnya ini adalah Aksimetri yang sedang gue gunakan sekarang ya Ini masih yang untuk Unreal 4.27 Ini Aksimetri-nya dan ini editornya Dan kalau teman-teman mendownload yang beta version yang UE5 ini Tidak masalah jika diinstall satu mesin ya Ini satu PC dengan yang Aksimetri yang 2.27 Jadi teman-teman tidak harus takut ya Project-project yang sedang berjalan sekarang terganggu Jika menginstall si UE5 Beta ini Tidak masalah ya Tidak akan saling mengganggu Jadi teman-teman langsung aja Yang penasaran bisa download dan dicoba So, gue akan mulai dengan mencoba Unreal Editor for Aksimetri-nya dulu ya Oke, so akhirnya Unreal Project Browsernya sudah terbuka ya Tadi agak lama loadingnya Karena memang biasanya kalau diinstall untuk pertama kali Editornya akan agak sedikit lama untuk ngebukanya So, dia membaca semua proyek-proyek yang sudah pernah gue kerjakan ya Sama dengan UE5-nya Epic Tapi bedanya di sini hanya ada satu kategori ya Kalau di UE5 yang Epic kan ada game, archway, segala macam Karena banyak penggunaannya Tapi karena ini editornya hanya untuk Aksimetri Dia hanya menyediakan satu kategori aja Adalah film, video, and live events Kalau kita klik Hanya ada satu template ya Blank template Sama seperti Unreal Editor for Aksimetri yang UE4 ya Hanya ada satu option saja So, gue akan menggunakan ini Yang blank, gue akan aktifkan ray tracing Kenapa tidak? Karena gue menggunakan VGA yang lumayan monster Unreal Projects So, UE5-XM Oke, dan kita akan langsung create saja Oke, akhirnya levelnya sudah terload ya Memakan waktu yang cukup lama Walaupun spek visi gue udah kayak gini juga tetap aja agak lama ya Misaran 12 menitan ada kali Oke, so, editornya pastinya sangat mirip dengan UE5 ya UE5 sangat mirip Dan paling bedanya disini ada tambahan tulisan Aksimetri Dan kalau kita klik Disini ada install plugins Ini adalah untuk menginstall plugin-plugin Kalau misalnya teman-teman sudah ada UE5 yang terinstall di sistem ini Dan ada plugins-plugins yang terinstall di UE5-nya Jika teman-teman install plugins Dia akan meng-copy plugin-plugin yang ada di UE5-Epic Games-nya ya Akan di-copy biar bisa digunakan di UE5-editor yang buat Aksimetri ini Ini untuk add camera Ya, seperti biasa ini sama dengan yang Unreal Editor for Aksimetri yang keempat Kita akan menggunakan virtual camera untuk yang ini Dan ada satu lagi yang sedikit berbeda Jika teman-teman sudah pernah menggunakan Unreal Editor for Aksimetri pertama ya Jika sudah selesai untuk nge-setup levelnya Stage kalian dan sebagainya Untuk cooking-nya itu biasanya ada di file Biasanya ada disini untuk cook content for Windows Tapi sekarang ada disini Cook content for Aksimetri DE Jadi nanti kita akan coba setelah kita selesai nge-setup stage kita Oke, selanjutnya gue pengen nge-check Ini ya project settings-nya dulu Ini kebiasaan di editor Aksimetri yang UE4 ya Biasanya selalu disuruh untuk stencil-nya enable with stencil Gue nggak tahu ya untuk yang UE5 ini Pasti harus atau nggak Cuman biar aman akan gue aktifkan juga sama aja Gue mau nge-check lumen ya Oke, GI-nya udah lumen ya Lumen, refraction juga udah lumen Dan, use hardware ray tracing when available Gue akan oke-in Karena VGA gue cukup gokil So, ketika ada momen-momen Dimana lumen yang software ray tracing-nya Tidak Ada limitasi ya Jadi lumen yang software ray tracing ini ada limitasinya Tapi jika kita gunakan Dibantu dengan yang hardware ray tracing Hasilnya akan lebih bagus lagi Jadi lumennya udah keren Pakai hardware ray tracing-nya akan lebih keren lagi Karena lumen itu juga sebetulnya ray tracing juga ya Tapi bedanya dia adalah software Ini hardware menggunakan capability ray tracing dari VGA-nya Oke, so sekarang gue tinggal Membikin sebuah environment ya Dan pastinya gue akan cari Yang sedang gratisan ya Kalau saya call dulu Dan kita akan hunting aset Oke, so kita akan ke Unreal Marketplace Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu Tapi pastinya udah banyak yang tahu ya Setiap bulan itu di Epic Marketplace Ada banyak aset gratisan Dan kebetulan ini ada environment City Environment Megapack Volume 2 Coba kita lihat apakah dia Compatible Dengan UE5 ya Dengan Intel Engine 5 So, A2 Project Show all Tadi namanya UE5 Oke, ini dia Bener, 5.0 A2 Project Lumayan berat ya 17 GB Tapi karena ini sebenarnya adalah 3 pack ya Isinya ada 3 environment Jadi wajar saja besar Semoga Dengan Size yang sebesar ini Kualitasnya akan Bagus Kualitas environment ya Oke, Megapack-nya sudah Berhasil Lihat disini foldernya Dan gue akan mencari map Yang mungkin Yang ini kali ya Yang tidak di malam hari Kayaknya yang Jepang itu malam hari Favela Middle East Coba yang Middle East ya Pengen melihat lumannya itu Terlihat lebih cakep Jika Di siang hari ya Oke, Map-nya sudah terbuka Dan Banyak notifikasi disini Disuruh rebuild ya Semungkin baiknya Gimana buildnya Oh, ini dia Buildnya Buildnya sekarang disini Build all level GAS Semuanya sekalian Oke I think buildnya sudah Selesai Lihat sedikit map-nya Tidak terlalu besar Ya, lumayan lah Tidak terlalu detail ya Kayak map-map CSGO Oke So, sekarang gue akan Naruh Ini ya Aksimetri kameranya Aksimetri Add camera Virtual camera Yes Oke Dan gue akan Posisinya di bawah Gue akan ngapus Kamera-kamera yang lain Ini akan digunakan Oke Dan Gue akan menggunakan Map yang Middle East ini Jadi Kita harus Ke Project Setting Untuk Maps and Modes-nya Artinya Editor Startup Map Middle East Dan Default Game Map-nya Middle East Pasti Juga Oke So, kita akan lihat Gue gak akan Merubah apa-apa Cuma add kameranya aja Dan gue akan coba Langsung aja Nge-cook Apakah akan fail Atau tidak Oke, tadi sudah nge-save Sekarang kita akan Mulai cooking-nya Oke, so Cooking-nya Fail Dan gue akan mencari Apa masalahnya Confine file for package Game Yokohama Cinematic Oke So Gue akan coba Untuk Menghapus aja Map yang Yokohama ya Dan kita akan lihat Apakah Masih Nyangkut atau tidak Jika sudah Di Hapus Map-nya Ya, cooking complete Sekarang kita akan langsung Tes Di Aximetry yang Terbaru Aximetry UE5 Beta Oke Ini Produk Key-nya Teman-teman akan Dapat Dari akun My Aximetry Jika teman-teman sudah Request Untuk Dapetin Demo Beta ini Oke Gue akan Membiarkan Hanya menggunakan Satu monitor saja Tidak akan menggunakan Output Apapun So Start Dulu Oke Dan Rutin seperti biasa New Compound Dan Common Compound Virtual Camera Unreal AB Preview Oke Dan sekarang kita akan Mengimport Project Unreal Engine 5 Sebenarnya dia Drag and Drop Bisa ditutup Terlalu banyak Preview Kita connect dulu Review Output Dan kita akan Mengconnect Seperti biasa Semua pin Yang ada disini Oke Kameranya kita Stop dulu Kali ya Dan Bisa dilihat GPU nya Langsung Overload Sebelah kanan 90% Walaupun Menggunakan RTX A6000 Ini berhasil ya Kita Mengimport Sebuah Level Dari Unreal Engine 5 Ke Aximetry Bisa Coba main Camera Tracking Sedikit Bola Ini Player Pond Kita Coba Pergerakan Ya walaupun Merah Lumayan lah Hampir Dapet 30 fps Kayaknya Kalau diturunin Ke 25 Bisa aman Jadi ini Agak Extreme Karena RTX nya Di on Segala macam Mungkin Tanpa Kita aktifkan RTX Bisa Mendapatkan Frame rate Yang jauh Lebih Baik Banding Ini So Gue akan Coba Gue akan Matikan RTX nya Yang Hardware Dan Akan Gue Kekulang Dan Kita Lihat Apakah GPU Masih Mentok Dan Kita Akan Dapatkan Berapa FPS Oke So Kita Akan Matikan Raytracing Ya Use Raytracing When Available Off Support Raytracing Off So Mesti Restart Tengah restart Oke Sudah Di Restart Dan Jujur Gue Gak Bisa Melihat Terlalu Banyak Perbedaan Ya Hardware Raytracing On Atau Off Dengan Lumen Semuanya Tetap Terlihat Sangat Cantik So Gue Akan Langsung Aja Cook Content For Aximetry Lagi Oke Cooking Sudah Berhasil Kita Akan Lanjut Ke Aximetry Lagi Apakah Load Load Akan Berkurang Sepertinya Lumayan Ya Kita Akan Coba Play Lagi Ya Tadi Kayaknya Di 90 Plus Terus Bergerak Sekarang Sudah Lebih Smooth Ya Bertahan Di 70 Sampai 80 Dan Ini Sebetulnya Kalau FPS Diturun Ke 25 Juga Lebih Aman Lagi Rendering 25 P Oke Sip Langsung Turun Ke 60 Persen Ya Coba Bikin Lagi Oke Pemain Smooth Ya Oke Ini Adalah Shot Full Screen Output Ya 25 P So Bisa dibilang Berhasil Ya Untuk Percobaan Hari Ini Intinya Adalah Gue Pengen Nyoba Si Unreal Engine 5 With Aximetry DE Yang Terbaru Ini Yang beta Version Ini Oke Terima kasih Udah Nonton Videonya Tujuan Video Kali Ini Hanya Untuk Gue Sekedar Info Jok Keteman Teman Bahwa Eh Udah Rilis Loh Ini Aximetry Yang Terbaru Yang beta Version Walaupun Official Release Tapi Udah Bisa Dicoba Langsung Aja Direquest Ke Sales Aximetry Dotcom Minta Bilang Eh Gue mau Demonya Tolong Minta Si Dicinya Ya Langsung Aja Dikulik Karena Itu Yang Gue Lakukan Sekarang Tadi Cuma 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 Nge-cek Aja Bisa Nggak Nih Gue Nge-cook Sebuah Level Dan Dibuka Aximetry Bisa Aman Mungkin Belum Ready Untuk Retracing Ya Kalo Untuk Stage Stage Besar Tadi Lumayan Berat Tapi Ketika Retracing Di Turn Off Cukup Bagus Dengan Bermanage Cakap Lighting So Sekarang Time To Get Serius Sekarang Gue pengen Bener-bener Nge-leak Lagi Dan Bagi Temen-temen Yang Pengen Belajar Terus Tentang Aximetry Dan Arial Engine 5 Sekarang Patengin Terus Channel See Guys Sub indo by broth3rmax